Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sekarang kita mau bikin Ektisar laba rugi Seperti ini Jadi ada Empat Harusnya ini private Belum masuk Karena gak ada private Oke kita ke data Soekwaris Sebelumnya ya dari Puku khas penyesuaian Ini kita jadikan reference Oke kanan Move to group New group Apa ini Jurnal penutup Eee Ketisar laba rugi Oke ini saya kasih nama sumber Iktisar Maka rugi Oke disini yang jenis kita tanggalnya itu kita transform dulu ke akhir bulan Man And of man Oke terus kita pilihin ya yang kira-kira nanti kita perlukan tanggal Sebelumnya Ketisar laba rugi Mungkin Kemudian Debit kredit Kemudian Angka satu Kenudian Kenudian Akun Dan tahun remove other columns Oke, sumber ikhtisar ini kita setikan referens untuk bikin ikhtisar laba rugi pendapatan ikhtisar pendapatan Oke, pendapatan itu di kemudian 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 dari sini kita grouping bulan tahunnya pendapatan pada kredit Oke, sepertinya kita perlu balik ini jadi mendebut ini kredit Oke pendapatan 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 ikhtisar laba ruginya nanti di kredit pendapatan pendapatan oke 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 ini ini ikhtisar pendapatan ini kita jadikan referensi kemudian 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 kita grupkan grupkan ini grup ini grup bulan tahun ini jadi kredit jumlahnya 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 yang debitnya oke 257.50 kita pen query ini oke oke ini adalah ikhtisar laba rugi kemudian kita bikin menutup akun pendapatan sebentar disini ikhtisar pendapatan akunnya ini kita open dulu tabel header menutup akun pendapatan menutup akun pendapatan oke menutup akun pendapatan Oh sorry Yang low juga Oke Untuk akun pendapatan Kita fill up Kita hilangkan yang kosong Remove empty Oke Jadi disini Ektisar pendapatan Ektisar pendapatan Ektisar pendapatan LRM Jadi di grupnya ini Kita tambahkan Bulan tahun Sama Sama selamat menikmati 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 pencolari penutupnya masih ikut kita open sama header kemudian ini adalah menutup prefer prefer di kredit kita fill up ok menutup account prefer prefer di kredit di kredit ini kita klik kita kita grouping jadi ini kita grouping kita 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 jatikan reference kita 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 kredit 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 ok ok oke oke nah kemudian kita jadikan reference kita grouping per bulan group by bulan tahun ikut ikut headernya ikut jadi kita kita balik debitnya sum credit kreditnya sum debit lagunya enggak lagunya karena ini nanti kan jadi model oke ini kita append tabel utama akun 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya menutup akun modal itu ambil dari laba rugi laba rugi kita jadikan reference oke kita pindah ke ikhtisar disini ikhtisar ikhtisar model oke disini laba rookie agak tricky disini disini saya bilangkan dulu remove others jadi kalau laba kalau positif itu dia jadi di kredit kita kredit dulu ya kredit kemudian debitnya have jumlah lebih kecil dari 0 dan jumlah now that's 0 kemudian saya mau open lagi disini home open sama header itu kita mau ambil menutup ekomodal ekomodal nya menutup ekomodal ekomodal kemudian kemudian ini adalah akomodal terus saya open lagi dengan tabel utama oke saya mau ambil akunnya akunnya adalah model klm oke oke maka saya fill up kemudian kemudian ke pulang tabel ini kita remove empty saya perlu header akun bulan tahun dapat kredit remove hander balon ini saya sudah full number kreditnya full number full number oke ekhtisar modal reverse sama modal modal kalau modal dengan laba rugi oke kredit kita jadikan reference ekhtisar modal laba rugi ekhtisar oke tifo modal oke jadi kita group in bulan tahun berarti kurang lantai kantan header debitnya adanya jumlah dari kredit kreditnya jumlah dari debit saya append saya mengambil akun yang terserah beruki yang dikatakan mengambil akun di sini Simul header, akun, turuns header, akun, bulan tahun, tupet kredit, remove ada kolom. Ok, turun adikkan, parlimat, tisyaar motor, ok, 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 ini 1,2,3,4,5,6,7,8, lalu kita gabung di jurnal penutup. Abis ini ada tanggalnya ya. Ini kita append semua. Hasni. Sumbernya ini nggak pakai. Jadi, ikhtisar pendapatan. Pendapatan, naba rugi, beban, naba rugi, privo, privo model, model, model naba rugi. Nah, kalau dia melihat ini, menutup akun pendapatan. Oke, nanti kita cek. Ini kita namalkan jurnal penutup. Jurnal penutup ini perlu tanggal ya. Jadi, bulan tahun ini kita duplikit. Kita jatikan tanggal. Kita ikutkan dari atas sini nanti. Coba kita lihat yang pendapatan tadi masih ada yang 0. Oh, ini ya debitnya nggak ikut. Group row. Kredit debit, debit kredit. Aduh, ini ya. Betul. Kepannya itu. Iya. Iya. But. Oke ikut semuanya, jurnal penutup Oke, kita refresh Oke, udah gak tuh, eh bisa ada nih Debit Tutup akun pendapatan ekstisar laba rugi Nah, debitnya Udah ada Debit Kita Shirt selamat menikmati 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 oke kita selamat menikmati 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 kemudian moda preview nya ini ini kalau blank diganti dengan 0 saja per pivot option for empty cell so 0 ok ok sementara itu untuk bikin jurnal penutup jurnal penutup ya nanti jurnalnya kita jadikan satu saja jurnal umum jurnal penyesuaian jurnal pembalik dan seterusnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih